Intro Performa kian membaik, Alejandro Garnaccio bakal jadi kartu as baru Sebuah pujian diberikan Antonio Valencia kepada Alejandro Garnaccio Ia menyebut sang winger bakal jadi pemain yang krusial bagi Manchester United di musim ini Sejak musim lalu Garnaccio sudah mulai rutin bermain di tim utama Manchester United Eric Ten Hag mulai rajin memberikan kesempatan sang winger bermain di tim utama mereka Sejauh ini Garnaccio memang lebih banyak dimainkan sebagai pemain cadangan Namun winger timnas Argentina itu mampu menghadirkan perbedaan di lini serang setan merah Valencia sendiri optimistis Garnaccio bakal jadi kartu as baru Manchester United Menurut Valencia Garnaccio sudah membuktikan bahwa ia mampu jadi pembeda di skuad MU Ia menilai sang winger menjadi angin segar untuk lini serang MU Valencia juga optimistis bahwa Garnaccio bakal jadi ancaman nyata bagi para lawan setan merah Ia menilai sang winger sudah semakin membaik sehingga ia bakal memberikan kontribusi yang besar bagi setan merah Vanderson tersanjung di minati Manchester United Back AS Monaco Vanderson baru-baru ini mengomentari rumor ketertarikan Manchester United terhadap dirinya Ia merasa tersanjung di minati klub sekelas Manchester United Vanderson pertama kali pindah ke Eropa pada tahun 2021 silam Ia direkrut AS Monaco dari Gremio dan sejak saat itu ia jadi andalan di sisi kanan pertahanan tim asal Monte Carlo itu Apiknya performa Vanderson ini menarik perhatian sejumlah klub top Eropa salah satunya adalah Manchester United Setan merah sempat digosipkan akan mencoba merekrut Vanderson Namun karena satu dan dua hal mereka mengurungkan niatan mereka itu di musim panas kemarin Kepada Metro Vanderson baru-baru ini mengungkapkan perasaannya ketika ia diminati Manchester United Ia mengaku bangga karena klub sebesar United berminat pada jasanya Meski merasa senang dikaitkan dengan MU Vanderson menegaskan bahwa rumor itu tidak mengganggunya Ia menekankan bahwa ia sepenuhnya fokus untuk membela AS Monaco Real Madrid segera debutkan Arda Guler Ada kabar menarik datang bagi para Madridista Arda Guler dikabarkan tidak lama lagi akan debut di skuad Los Blancos Guler merupakan salah satu talenta muda terbaik di Eropa saat ini Musim lalu ia menembus tim utama Venerbahce dan menunjukkan penampilan yang ciamik Real Madrid bergerak cepat untuk mengamankan jasa Guler Mereka berhasil mengalahkan Barcelona untuk transfer pemuda 18 tahun tersebut Namun hingga saat ini Guler masih belum kunjung debut di skuad Los Blancos Namun Mundo Deportivo mengabarkan bahwa debut sang pemuda akan segera terwujud Menurut laporan tersebut Arda Guler absen sejauh ini karena cedera Namun kabar baiknya ia segera pulih dari cedera tersebut Awalnya ia diprediksi absen sekitar 2 bulan di skuad Real Madrid Namun ternyata proses pemulihannya berjalan lebih cepat dari perkiraan Alhasil ia dalam waktu dekat ini akan kembali berlatih di tim utama Real Madrid Lamine Yamal jadi pemain U23 terbaik La Liga edisi Agustus tahun 2023 Lamine Yamal memainkan tiga laga bersama Barcelona di La Liga pada Agustus tahun 2023 Tiga penampilan itu membuat Lamine Yamal terpilih sebagai pemain U23 terbaik untuk edisi Agustus tahun 2023 Lamine Yamal tampil selama 14 menit saat Barcelona bermain 0-0 pada laga pekan pertama La Liga lawan Getafe di Stadion Coliseum Alfonso Perez Lamine Yamal dimainkan untuk menggantikan Oriol Roma Lamine Yamal kembali masuk starting pada duel lawan Osasuna Dia tampil cukup bagus walau gagal mencetak gol atau asis Lamine Yamal ditarik keluar pada menit ke-59 pada duel yang dimenangkan Barcelona dengan skor 2-1 itu Jika Lamine Yamal adalah pemain U23 terbaik Maka gelar pemain terbaik La Liga edisi Agustus tahun 2023 jatuh ke tangan Jude Bellingham dari Real Madrid Real Madrid kejar Alfonso Davies di tahun 2024 Ada rumor baru beredar seputar aktivitas transfer Real Madrid Los Blancos dilaporkan akan mencoba untuk merekrut Alfonso Davies dari Bayern München Davies tiga tahun terakhir bisa dikatakan jadi pemain andalan Bayern München Ia menunjukkan performa yang ciamik di sisi kiri pertahanan Dairoten Performa apiknya itu membuat banyak klub berminat mendatangkan jasanya Salah satunya adalah Real Madrid Marca melaporkan bahwa Real Madrid benar-benar serius ingin merekrut Davies Mereka akan mencoba merekrut sang back di tahun 2024 nanti Menurut laporan tersebut Real Madrid ingin memboyong Davies untuk memperkuat lini pertahanan mereka Real Madrid dikabarkan kurang puas dengan stok back kiri mereka Ferland Mendy kerap mengalami cedera sementara performa Fran Garcia dikabarkan belum memenuhi ekspektasi Real Madrid Terima kasih telah menonton!